assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam berjumpa lagi dengan biodesain dan multimedia ok pada kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat tampilan workspace game seperti Photoshop kali aja ada teman-teman yang pengen desain pakai gym tapi enggak suka dengan tampilan workspace nya ya mungkin karena sudah familiar dengan tampilan Photoshop jadi tidak perlu lama-lama cari tempat yang nyaman pasang airponenya dan langsung saja kita ke tutorialnya pertama-tama buka dulu simnya tampilannya default seperti ini aku akan buat tampilan mirip Photoshop seperti ini kita ke edit reference maka akan ada tampilan kotak seperti ini kita ke tema atau tema di sini ada tempat untuk setting tema ya kita pilih dark kita ke icon theme ini untuk memilih tampilan icon timanya kita pilih simbolik dan kita ke bawah pilih custom icon size untuk menentukan besar kecilnya icon aku pilih smell dan oke pada bagian tool option aku klik kanan dan pilih close tab untuk menutupnya dan di titik 3 ini aku tarik ke kiri sehingga icon jadi satu baris lanjut ke sebelah kanan klik kanan pada area ini dan close tab yang ini juga tersisa bagian atas ya pada tanda disini aku klik kiri tab style text agar lebih lebar option aku klik lagi disini add tab pilih color maka akan muncul palet warna seperti ini kemudian aku drag keluar dan taruh paling atas pada titik 3 ini kita tarik ke atas aku tambahkan lagi tool option dan lakukan seperti tadi ya klik terus taruh disamping aku tambahkan undo history dengan menekan tanda arah disini kemudian aku tambahkan navigation sekarang kita tes aku bikin layer baru selamat menikmati di tool option sudah terlihat dan kalian bisa coba buka pada bagian palette color yang terakhir kita ke edit preference window management pastikan window position nya di centang dan klik window position new agar workspace nya tersimpan dan tidak berubah saat kita membuka gym lagi setelah kita menutupnya dan oke maka tampilan atau workspace gym kalian akan keren seperti workspace photoshop oke kalian yang ingin tetap pelajar gym kalian bisa komen di bawah agar aku lanjut ke bagian tutorial khusus gym nya karena insya Allah aku juga akan membuat tutorial dengan software free lisensi atau open source lainnya ya masih banyak software software yang gak berbayar atau free terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe komen dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa tahu kalau aku upload video baru lagi salam belajar bareng yulisan dan multimedia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati